Catatan Sipil Kota Makassar melakukan perekaman KTP elektronik di lapas kelas 1 Makassar. Perekaman data ini dilakukan agar warga lapas memiliki hak memilih saat pelaksanaan pilkada. Sekitar 242 warga binaan lapas kelas 1 Makassar mengikuti proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. Hal ini dilakukan untuk mendata dan memberikan hak memilih warga lapas pada pilkada Kota Makassar. Sementara untuk pilkada Sulawesi Selatan, Dinas Catatan Sipil Kota Makassar akan melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Tersuai daftar yang ada dari mereka, penduduk Makassar yang ada di sini sekitar 242 orang. Kebetulan untuk lapas memang cuma satu hari, karena besok kita akan pindah ke rutan. Jadi target untuk hari ini memang maksimal 100 orang yang kita bisa dapat sampai jam 3 sore.